Halo, hari ini saya mau sharing ide jualan, ide cemilan 2 bahan lagi nah disini saya siapkan sosis dan kulit pangsit sosisnya akan kita bagi menjadi 5 bagian seperti ini ya kemudian kulit pangsitnya akan kita gulung, kita lipat seperti kipas teman-teman bisa lihat disini kita lipat ke bagian ujungnya kemudian lipat di arah sebaliknya dan lipat lagi ini cukup gampang, simple banget gak butuh waktu lama gak butuh bahan yang banyak tapi hasilnya jadi cantik nah untuk satu tusukan begini kita beri masing-masing 3 bagian aja ini bagian yang pertama jangan lupa dikembangkan kipasnya biar nanti saat digoreng hasilnya jadi cantik dan cakep kita mau melipat bagian keduanya sama seperti yang tadi lipat seperti ini aja gak masalah kalau misalnya kulit pangsitnya patah atau pecah itu tetap bisa dipakai jangan khawatir nah ini udah selesai kita beri isian sosis dan langsung kita tusuk lagi biar keliatannya cakep kita putar ke arah sebaliknya oke seperti ini dikembangkan lagi kipas-kipasnya ini buatnya gampang banget ya nah ini untuk bagian terakhirnya kita lipat juga ini hampir selesai karena jadinya gede jadi cukup 3 bagian aja di satu tusukan biar gak terlalu terlalu besar kelihatannya oke ini udah selesai jangan lupa dirapi-rapikan lagi sambil menusuk sosisnya kita panaskan minyaknya biar kerjanya jadi cepat tinggal kita rapikan sedikit-sedikit lagi dan selesai hasilnya seperti ini dari 3 sos tadi bisa jadi 5 tusukan ini kita mau langsung goreng aja di minyak yang panas jangan lupa dibolak-balik juga biar gak hangus teman-teman bisa lihat disana kipasnya jadi mekar ukurannya jadi gede ini sudah hampir selesai ya kalau kulit pangsitnya udah kecoklatan kayak gini udah bisa kita angkat dan bisa disajikan dengan saus dan mayonaise seperti biasanya atau pakai saus bimsum juga enak teman-teman boleh pilih yang mudah dan cepatnya terima kasih sudah menonton selamat mencoba semuanya sampai bertemu lagi di video-video kita selanjutnya selamat mencoba semuanya Terima kasih.